Saya Didi Gado Cuproto, kemudian saya sekarang mendapatkan amanah sebagai wakil Bupati Malang periode 2021-2024. Alhamdulillah proses perjalanan yang saya lakukan, saya memang aktivis juga di kampus, di HMG, di Senat, dan di beberapa organisasi yang ada yang lainnya. Tentunya itu menjadi bekal, awal, saya bisa menjadi seperti ini. Alhamdulillah saya sejak awal, saya itu ada disiplin. Saya disiplin, kemudian saya dekat dengan dosen. Saya sejak semester 1 sampai semester akhir, saya itu menjadi ketua tingkat terus. Saya menjadi ketua tingkat. Kemudian apa yang saya lakukan? Jadi yang saya lakukan, setiap ada mata kuliah baru di semester awal, saya pasti berusaha datang kepada dosen. Kalau dulu kan proses kuperkuliahnya, ofrend itu langsung. Apa yang saya lakukan? Saya pasti datang kepada dosen, mempertanyakan diktat-diktatnya apa yang dipakai setelah diktat-diktatnya. Yang dipakai, biasanya beliau, saya pinjam gitu, saya pinjam, kemudian saya mesti harus mencari pada kakak tingkat saya, materi apa yang beliau ajarkan sebelumnya. Nah, dari diktat yang disampaikan, dipinjamkan ke saya, saya fotokopi. Saya fotokopi, kemudian saya kumpulin, katakan ada lima diktat, diktat A, B, C, D. Nah, diktat satu, diktat A, ada bab tiga dan bab lima. Itu saya padukan, kemudian saya kumpulin menjadi diktat tersendiri. Saya kumpulin diktat sendiri, kemudian itu saya fotokopi. Saya fotokopi, saya fotokopi, iya, dari uang sendiri, tetapi ini menjadi sesuatu yang menarik bagi saya. Saya akan belajar terlebih dahulu, setelah itu saya tawarkan kepada teman-teman. Saya tawarkan kepada teman-teman, kemudian itu saya lakukan terus-menerus. Akhirnya satu kelas, karena kelas besar ada 40, ada 48. Nah, teman-teman biasanya, apa namanya, minta bukti, diktat yang saya buatin untuk kumpulan ini. Ya, Alhamdulillah, walaupun tidak pada ranking satu, saya sempat kumplot dalam proses pembelajaran. Dan ini saya lakukan. Maka, jangan sekali lagi, sekali lagi, kita malu untuk bertanya. Wah, insya Allah, itu menjadi awal keberhasilan saya dan saya yakin. Orang yang pintar, orang yang berhasil, tidak butuh kepekerjaan. Kita dicari, kita dicari untuk diberikan pekerjaan. Terima kasih.